Tidak mungkin, kita harus selalu optimis gitu. Saya rasa di pas grup ini Indonesia bisa lolos. Asal! Halo, salam One Corner. Jumpa lagi bersama gue, Faisal Kreb, di episode kali ini. Dan tentunya seperti kita ketahui bersama, Jalan Terjal telah mengiringi langkah timnas Indonesia untuk mengarungi round ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung September mendatang. Dan kemarin siang di markas AFC, hasil drawing dan undian akhirnya menempatkan timnas Indonesia berada di grup C bersama tiga raksasa Asia lainnya. Dan untuk membahas terkait peluang dan juga peta kekuatan, kita tentunya akan membahas ini secara detail dan mendalam. Dan tentunya saya tidak sendiri karena saya sudah ditemani oleh beberapa narasumber yang sangat-sangat luar biasa. Yang pertama mungkin ada mantan pengurus PSSI, siapa lagi kalau bukan Bang Togar Mananero. Selamat datang Bang! Selamat datang. Dan satu lagi ini tentunya beliau merupakan mantan pemain tim nasional yang golnya juga predikat top skornya di kompetisi Liga 1 waktu itu sangat fenomenal. Siapa lagi kalau bukan Bang Peri Sandria. Selamat datang. Selamat datang. Nah ini satu lagi ini yang sangat luar biasa juga nih, sensasional juga. Artis. Beliau merupakan fansnya berat tim Nasional Indonesia. Beliau adalah legenda tenis tanah air yang dulu julukannya adalah si Kalung Mas. Siapa lagi kalau bukan Bang Wailan Walalangi. Selamat datang Bang! Selamat datang. Selamat datang. Oke Bang, terima kasih atas waktunya. Dan seperti kita ketemu bersama Bang, kemarin drawing akhirnya sudah menetapkan bahwasannya tim Nasional Indonesia berada di grup C. Bersama Bahrain, Cina, Jepang, Australia, dan Arab Saudi. Kita ke ini dulu lah. Bang Wailan dulu Bang. Gimana Bang? Melihat ya Bang? Terkait peluang kita di grup C ini Bang. Dengan lawan-lawan yang sangat luar biasa ini Bang. Apa masalahnya? Gak ada masalah. Bisa gak kira-kira Bang? Gini-gini. Kita gak perlu khawatir karena si Kayung tertawa. Sintayong tertawa artinya dia sudah terbiasa untuk itu. Ingat, mereka lolos piala dunia waktu Sintayong mereka ngalahin Jerman. Sintayong kan meloloskan tim Korea. Memang timnya berbeda. Tim Indonesia sama tim Korea berbeda. Pasti. Tapi sekarang dia pegang tim Indonesia yang banyak dihuni oleh pemain-pemain naturalisasi. Tapi kita stop lah bilang naturalisasi ya. Maksudnya itu anak-anak bangsa yang garis keturunannya jelas. Kecuali kalau Martin Pais dipasang itu adalah memang pemain Belanda asli. Yang dia ngurusnya itu sendiri juga. Karena ibunya pernah tinggal di Kediri. Ibunya cinta Indonesia. Kalau itu dipasang semua, kenapa kita harus khawatir? Karena Sintayong tidak khawatir. Jadi kans kita sebenarnya masih ada Bang? Melihat. Kita gak usah bilang kans lah. Hacian-haciannya itu ada di situ semua Bang. Semua ini kita harus melihat mereka daya juangnya. Mereka main buat bangsa dan negara. Mereka pasti akan memperlihatkan yang terbaik. Mereka juga gak mau malu. Karena yang menentukan bukan Sintayong. Nah ini gue sekali lagi yang gue bilang nih ya. Yang menentukan di lapangan bukan Sintayong. Yang menentukan itu adalah pemain sendiri. Lo mau panggil Pep datang ke sini. Kalau pemainnya gak mau, ya gak mau aja. Nah ini kesempatan pemain-pemain kita menunjukkan prestasi. Bukan untuk siapa-siapa. Tapi untuk bangsa dan negara. Kalau gue liatnya itu. Punya kans? Punya. Jangan bilang kecil lah. Gitu loh. Kita punya kans. Kelasnya kita sebenarnya sudah oke. Kalau Asia Tenggara kita udah ngalahin semua. Siapa yang kita gak ngalahin? Di Asia. ASEAN. Semua udah kalah. Kita juara juga. Tapi kan ini levelnya lebih. Ngerti. Asia lagi lebih berat. Kita, mari kita bersatu untuk mendukung tim nasional. Kok kita selalu mau membangun bangsa. Oh lu sana, gue sini. Lu orang mana? Orang Indonesia kan? Ya mari kita support Indonesia. Kalau anda orang Singapura boleh. Mari kita support tim Indonesia. Jadi bisa ya? Bisa. Kita harus yakin. Kita tanya juga nih. Oh gak apa-apa. Bang Togar. Bang Togar mungkin gimana bang? Kalau dari pandang sudut pandang tadi bang Moiland mungkin bisa. Mungkin dari sudut pandang Bang Togar. Kalau semangat dan keinginan semua bangsa, semua pemain. Pasti. Pingin. Untuk juara. Paling tidak untuk masuk Piala Dunia. Tapi di permainan bola. Ada realita, ada hitung-hitungan. Kita menurut peringkat pot 6. Iya. Walaupun mungkin pot 6 yang sekarang itu adalah berdasarkan data-data rekod kemarin. Tapi kalau misalnya dengan posisi pemain sekarang, mungkin itu bisa pot 5 atau pot 4 atau itulah. Nah satu yang perlu diperhatikan dalam statistik apa itu di Eropa, di semua sifatnya regu gini ya, sifat grup gitu. Itu pot itu, jarang yang loncat tinggi. Kalau dia pot 1, kalaupun jatuh dia ke runner-up. Jarang pot 1 jadi 3 atau pot 3 jadi juara jarang. Jarang ada kejutan lah. Jarang ada. Itu paling 1-2. Tapi hampir mayoritas itu paling bergeser naik 1 ke atas, 1 ke bawah. Nah, kita sekarang pot 6. Mudah-mudahan bahwa pot 6 yang sekarang itu salah. Karena pot 6 itu berdasarkan rekod kita yang lama. Tapi dengan pemain-pemain sekarang, harusnya ini mungkin masuklah pot. Mudah-mudahan pot 5 atau pot 4. Nah, kalau dia pot 4, kemungkinan dia ketiga ada. Tapi kalau ke runner-up itu terlalu jauh. Itu statistik dari semua kalau kita lihat dari mulai tahun berapa, Bon. Tim-tim yang berlaga di rangka ketiga ini. Di, apa itu, di kualifikasi Eropa, kualifikasi Afrika, kualifikasi Afrika, gitu. Semangatnya, kawan benar. Pemain bagus. Tapi kita harus lihat juga pemain yang sekarang. Ferry lebih tahu. Tapi apa yang pengamatan saya sebagai pecinta bola, Bos? Dia pemain, kan? Sekarang, kita ada 10 atau 11 pemain asing. Yang umurnya di atas 25, katakan senior itu ada 7. Dari 7 ini, relatif, saya katakan, qualified. Bisa bersaing di level 18. Bisa bersaing. Dan mereka ini cukup frekuensinya main di klub masing-masing. Dan klubnya itu juga bukan klub label-label di luar negeri. Rata-rata Belanda dan Itali. Nah, tapi, ini kan senior. Timnas senior di Piala Kualifikasi Dunia, tingkat Asia. Ada pemain-pemain, karena ini sifatnya masih junior, nggak boleh sebut nama. Ya kan? Tapi tolong diperhatikan, apakah pemain-pemain junior itu, diajak ke tingkat Piala Kualifikasi Dunia gini, untuk Asia. Apakah dicek frekuensi mereka mandi di klub? Di liga. Di liga, di liganya. Dicek. Nah, kalau misalnya... Maksudnya dia dapat menit bermain yang cukup panjang atau tidak? Iya, iya, iya. Nah, coba dicek. Ini perlu untuk menjaga frekuensi stamina ketika main di tingkat ini. Nah, usulnya Erick Thohir, Ketua Umum atau PSSI, ingin menambah pemain. Iya. Mencari pemain baru untuk memperkuat tim. Apakah itu dari lokal atau dari luar, asal berdarah Indonesia, itu yang perlu sambungan-mungan dia itu, dukung. Iya. Jadi, maksudnya beliau, PSSI sekarang, kalau kita mau masuk ke tingkat itu, harus cari pemain tambahan, minimum lima. Apa itu dari lokal, apa dari luar. Karena rata-rata pemain kita yang senior yang baru gabung itu, itu rata-ratakan di belakang. Di depan kan nggak ada, bahkan di tengah itu cuma berapa-rata. Ragnar aja, Ragnar sama Rafael Streik. Rafael Streik itu kan terlalu muda ya. Iya. Dan rekodnya dia di klub juga jarang main ya. Nah, kalau itu ditambah lima, mungkin, apa yang dikatakan oleh Melan, kita chancenya itu untuk masuk. Chancenya ini masuk, menurut saya. Nah, kalau kita perhatikan tim yang enam ini, ini tipikalnya ada dua. Ada tipikal yang pemainnya banyak di Eropa main. Jepang, Australia, Indonesia. Nah, yang lain, Bahrain, Arab, sama Cina itu, semua itu pemain main di liga lokal. Tempatnya mereka sendiri. Itu dari segi ciri. Nah, oleh karena itu, dari segi kekompakan, yang tiga ini agak lebih kompak. Tapi dari segi kompetitifnya, yang tiga ini lebih kompetitif. Nah, ada lagi perbedaan detailnya lagi. Kalau yang pemain Jepang itu, klubnya, selain jumlahnya banyak, klubnya rata-rata di Eropa. Dan mereka itu, ketika junior, sama-sama di Jepang. Sama dengan Australia. Nah, kalau kita ini, tidak belum mayoritas main di Eropa, baru yang tadi itu 6-7 itu. Tapi mereka ini kan enggak pernah satu SSB, satu junior. Enggak pernah satu tim junior. Jadi maksudnya kemistrinya kurang lebih di asa lagi lah ya. Di asa lagi, itu yang perlu. Nah, itulah yang pengamatan saya sementara sama bule ini. Nah, kalau misalnya untuk mencapainya itu, tanpa penambahan pemain. Itu berat? Berat. Karena cuma 6 orang itu. Kecuali misalnya, tidak diseleksi lagi senior-senior yang Indonesia. Atau harus objektif. Karena setelah kita lihat selama jam-jam main, jam-jam mainnya, jam apa, frekuensi pemain Indonesia itu tinggi dan qualified. Seperti Lili Pali, apa segala macam, ada Sananta atau siapa, masukin. Jadi pemain-pemain yang berlagak di kompetisi Liga 1. Ya, harus diperhatikan itu frekuensi mainnya itu. Harus diperhatikan. Kalau enggak diperhatikan, akan repot. Jadi Sintoy harus lebih rajin lagi memantau kompetisi Liga 1 gitu. Iya. Coba kalau Bang Peri ini sebagai pelaku lapangan hijau. Gimana Bang, menurut pengalaman apa menghadapi tim-tim yang berada di grup C ini, Bang? Ini kalau saya lihat di grup ini, ini paling seru nih. Meraka tuh, Bang. Paling kejam lah ya, Bang ya. Di situ ada Australia, ada Jepang, ada Arab Saudi. Ya mungkin kalau kita bicara baharin dengan Cina, mungkin kita bisa ambil ya. Ya kalau kita melolos dari grup ini, kita harus bisa mengalahkan dari tiga tim laksasa ini. Kita harus bisa menang salah satu dari tim ini. Paling enggak di home lah, pada saat kita main home. Nah itulah keuntungannya home and way. Itulah keuntungannya. Ya meskipun kita kalah main di way, tapi kita bisa menang ambil keuntungan di home. Ya mudah-mudahan ya kita, kalau saya pribadi, dengan kata tidak mungkin. Kita harus selalu optimis. Saya rasa di pasal grup ini, Indonesia bisa lelos. Asal kuncinya bisa mengalahkan dari salah satu tim yang kuat ini. Betul ya Bang? Ya kalau bicara baharin dengan Cina ini, mungkin kita bisa pukul lah. Dengan materi sekarang, untuk kualitas di tim ini sudah cukup sedikit agak ada peningkatan. Saya sambungkan tadi pembicaraan Bang Togar untuk penambahan pemain. Lima tadi Bang ya, ada penambahan lima pemain, ada rumor-rumornya gitu. Saya rasa ini bisa penambahan itu kalau menurut saya, untuk sementara ini kan kita sedikit banget minim goal ini. Barisan depan masih bisa dicatatan lah ya. Jadi nomor satu, paling catatan paling depan itu adalah pemain-pemain striker. Saya rasa itu mungkin masukannya. Buat Coach Sitayong mungkin harus ada penambahan pemain untuk bagian depan. Dan satu lagi juga ada, masukkan pemain juga di bagian belakang. Karena bagian belakang ini kadang-kadang suka ada, masih ada kelengahan-kelengahan. Kadang-kadang suka ada miscommunication di situ. Nah kalau Bang Wailan, tadi kan kalau Bang Wailan tuh optimis katanya, yakin bisa. Nah kalau menurut Bang Wailan, ini hitungannya nih gimana Bang? Dengan enam tim yang ada di grup C, ada Jepang, Australia, Arab Saudi, Cina, dan Bahrain. Ini kita kalau seandainya pun kita, kita satu dua mungkin agak-agak pesimis ya Bang ya. Kurang realistis ya. Palingnya tiga empat kita bisa ambil di situ. Soalnya ditambah pemain, lima itu, gue optimis 60% kita bisa masuk. Nah menurut Bang Wailan gimana Bang? Itung-itungan kita bisa mencuri poin pada saat. Lu kalau tanya gue salah. Mungkin kita harus mengamati. Saya mengamati menilai apa yang dilihat oleh Sitayong. Dia happy, dia ketawa lihat itu. Artinya dia tahu kualitas pemain dia. Oke? Karena dia pernah mengalami itu dan dia bawa tim masuk. Ini bukan, dia seneng justru grup yang kayaknya kuat-kuat. Menurut gue dia seneng. Karena kalau lolos itu kan lebih gampang lagi. Ingat loh, kita U23, U23. Kapan kita pernah ngelain Jordania? Kita bisa ngelain Jordania yang 4-1, Bos. Kapan kita bisa ngelain Korea? Tapi memang orang lupa. Kita melawan Korea, kita menang, oke. Gue happy. Tapi jangan lupa main 120 menit. Mereka main 10 orang, kita 11. Tapi kita menang. Tapi kalau lihat dari kualitas, ya Korea masih lebih bagus. Kelas kita masih ASEAN. Tapi harus kita naik pelan-pelan. Sintayong lagi angkat kita ke atas. Kita harus berterima kasih juga sama dia. Nah, persaingan antara naturalisasi sama pemain lokal, bagus. Mereka menerima semua mantan pemain mendukung naturalisasi. Untuk apa? Terjadi persaingan itu bagus. Saya bekas atlet. Saya mesti cerita sedikit. Di dalam tim itu harus ada persaingan antara kita. Sehingga lo mau menang terus. Tapi kalau cuma satu orang, tidak ada persaingan, masih suka-suka dia. Jadi mesti ada persaingan, jadi enak kita main. Nah, jadi pertanyaan Anda tadi itu, saya juga mantan pelatih. Kenapa harus takut? Gitu loh. Korea datang ke sini, saya pelatihnya. Ditanya, bisa menang? Saya bilang bisa. Kenapa tidak? Tergantung saya. Bukan tergantung saya. Kita menyiapkan pola latihan, apa segala macam, ya main mereka. dilaksanakan. Kalah Korea. Korea bukan manusia besi. Mereka makan asyap sama kita. Tergantung kita berani apa enggak. Korea kimchi. Iya kimchi. Kita juga makan kimchi. Jadi maksudnya santai aja. Ini olahraga. Bukan politik, jadi santai aja. Dan tidak ada yang tidak mungkin di sepak bola. Bisa aja. Semua bisa terjadi. Mau saya kasih contoh lagi. Siapa yang bisa kalian informan? Mau matali itu apa? Kalah. Foreman. Jadi bisa aja teraja di can't happen. Contoh. Bertahun-tahun. Hanya prakas Madukoni yang juara All England. Pernah juara Thomas Cup mereka? Tidak pernah. Mereka bikin pertandingan dalam kandang. Panggil semua pemain apa-apa. Bap. Main semua. Ikut pertandingan. Main di India Thomas Cup. Juara enggak? Juara enggak. Tapi kalau aku justru melihat Sintayong itu. Nah gimana? Kalau Bang Togar nih. Itu kan gimana Bang nih? Kalau pun kita bisa bersaing. Pertama sebelum aku putar Sintayong. Aku mau. Omongan Ferry dulu tadi. Gimana kira-kira untuk bisa chance untuk putaran. Masuk putaran empat ya. Kalau itu. Aku hitung-hitung. Atau kebiayaan. Kalau enam. Enam. Tim gitu. Satu grup. Untuk. Yang satu dua langsung lolos nih. Lolos ya. Untuk masuk ke ranking empat itu. Itu minimum sebelas poin. Kita harus mengumpulkan sebelas poin. Nah sebelas poin menurut Ferry itu. Nanti dimana kita ambil itu. Iya. Nah. Nah jadi harus dari sekarang harus disebut itu angka. Atau katakan kalau dua belas. Kalau dua belas itu pasti di ranking empat. Aman kita di empat. Nah empat itu mau diambil dimana. Apa diambil di daerah di mana. Di home atau di way atau dari tim mana. Nah itu harus dihitung. Nah mengenai Sintayong. Aku misalnya kesimpulannya gini lah dulu. Soal Sintayong ini bos. Ini orang gak konsisten. Gak konsistennya dimananya? Pertama di Indonesia. Ketika dia datang ke Indonesia. Dia disebut dia pelatih senior dan junior. Iya kan? Tiba-tiba disebut sama dia. Dikat. Satu generasi. Akhirnya dipakai U23 aja. Untuk itu. Akhirnya dia sama dengan pelatih satu tim dong. Nah pelatih U23 lah dipakai sama dia kemana-mana. Ke senior, ke U23 sendiri. Itu dipakai. Nah setelah itu bermain. Tiba-tiba sekarang. Muncul lagi orang-orang senior. Dari segi. Walaupun ini kebutuhan. Berarti desain yang awal itu. Salah kan? Mengenai tadi disebut di Korea. Karena kita bicara Asia ini ya. Bicara Asia. Sintayong. Ketika dia memimpin Korea. Dengan tim-tim Korea. Dia belum pernah menang sama tim Asia. Dia tahun 2017, bulan Juli, disuruh menggantikan pelatihnya itu. Karena waktu itu Korea itu lagi kritis. Dia udah punya poin 13. Mau disusul sama Syria sama Uzbekistan. Akhirnya dia menggantikan. Mengharapkan bisa menang lawan Uzbekistan sama Iran. Ternyata dia cuma bisa dua poin. Dari dua pertandingan itu seri. Untung dia selamat. Di bawahnya itu 13 Uzbekistan sama Syria. Ya kan? Tapi ekspektasi dari federasi Korea. Untuk dia mendapatkan nilai 13 tambah nama 19. Gak kecapek. Ya kan? Masuklah dia ke kepala dunia. Dia lawan Sweden. Kalah. 1-0. Habis itu dia lawan Mexico. Kalah 2-1. Kesempatan. Habis. Nah, yang disesalkan sama Korea sama dia adalah apa? Ketika lawan Sweden sama Mexico itu. Dia bertahan. Dia sangat-sangat bertahan. Sehingga kebobolan. Dia memasukkan bola ke Mexico. Setelah kalah 2-0. Itu jadi time. Udah sisa berapa menit lagi lah. Extra time lama. Extra time. Sehingga kesempatan dia untuk lolos udah habis. Karena Dua kali main out. Lalu dia main sama Jerman. Menang. Jerman sama Sweden sama-sama 3 poin. Mexico ada 6. Dia mengharapkan bisa menang sama Korea. Kalau menang sama Korea. Si Sweden kalah bisa masuk. Di tengah jalan. Waktu Mexico lawan Sweden. Sweden menang. Dia dapat 6 poin. Dengan selisih gol yang harus dikejar sama si... Jerman. Jerman. Supaya sama-sama 6. Tetapi karena Sintayong itu. Korea itu bertahan seperti bos. Gak gol. Parker bos. Parker bos. Detik udah habis. Sementara dia perlu dua gol. Untuk bisa mengejar siapa ini. Sweden ini. Akhirnya sejarahnya putus asa. Keeper-keepernya maju semua. Apada saat maju keeper itulah injury time. Bola serangan balik. Pasuk. Jadi itu karena... Bukan sesuatu... Apalah kata-kata. Dia tidak menyerang. Jadi itu... Apa itu? Sudah itu. Contra attack. Contra attack. Contra attack yang udah... Putus asa si... Si apa si... Jerman-nya. Tapi mungkin itu counter attack juga merupakan bagian dari serataim. Udah yang juri time. Udah yang juri time. Jadi siapa aja si Jerman-nya juga. Nah. Aku tonton itu ketiga video. Setelah dia pulang dari Korea. Langsung dipecat ya. Habis itu dia satu tahun nganggur. Baru masuk Indonesia. Nah. Setiap pelatih itu pasti ada... Niat baiknya gak boleh diragukan. Itu satu. Yang mungkin adalah... Soal pengetahuannya. Karena setiap pelatih itu kan punya paham bola masing-masing. Filosofi sepak bola masing-masing. Beda-beda kan. Beberapa kali kita perhatikan. Pasti Bung Ferry lebih ahli memperhatikannya. Itu menyerangnya itu sangat minim. Bermain di daerah lawan. Variasi penyerangan. Variasi perlawanan. Dan sikap bermain di... Bertahan di daerah lawan. Dia susah. Nah. Kenapa tadi kita usulkan ada penambahan pemain yang depan itu. Supaya bisa bermain di daerah lawan lebih banyak. Kalau tidak akan susah kita mencari gol yang 12 poin tadi. Dengan bertahan. Dengan seri 10 kali pun cuma 10 poin. Jadi harus menang tapi di mana. Dan menang itu harus menyerang. Dan menyerang itu perlu keberanian. Nah oleh karena itu. Ini yang masukkan. Ini yang masukkan nih. Data-data ini yang masukkan. Jadi semoga didengar ramai yang PSSI juga kan. Ini kan kita cuma memberikan masukan apa yang kita tahu. Tapi yang memutuskan kan PSSI. Kita kan gak bisa memutusin. Kewajiban kita pecinta bola seperti kata Welan. Kita harus semangat mendukung. Oke kita dukung. Kita beritahu apa yang kita mati. Kita beritahu apa yang fakta-fakta yang kita temukan. Nah yang memutuskan kan PSSI. Kira-kira itulah pendapat kita. Kalau kita mau masuk. Atau katakanlah begini. Kalau mau mengambil ranar APKOK mungkin-mungkin. Jatahnya siapa yang mau diambil? Jatahnya Australia sama Arab. Karena Jepang itu sudah susah diambil. Nah caranya tambah pemain. Berubah gaya main. Berani gaya main. Nah kalau kita 3-4. Harusnya bisa kalau untuk itu. Tapi harus tetap tambah pemain. Kalau seperti sekarang itu. Pot 6. Kalau ternyata kita betul-betul kondisi pot 6. Loncaknya itu keempat. Sudah termasuk. Spektakuler itu. Tapi tetap harus optimis kita Bang. Ya tapi kan optimis kan. Kalau kita teriak. Harus realistis kalau menurut Bang Togar mungkin. Teriak pengkita kan gak bisa goal itu tiba-tiba pindah. Tapi kan harus sebelah sini yang kita dukung. Sebelah sini yang harus diciptakan. Atau 23 pemain ini yang harus. Karena ini masih September. Masukan-masukan kepada PSSI itu yang perlu sebanyak-banyaknya. Semangatnya semangat Bung Elan. Faktanya fakta Peri. Ya kan gitu. Pandangan abang. Kalau menurut Bang Peri nih sebagai pelawaman hijau juga. Kalau kita lihat kan dalam sepak bola itu ada. Baik secara individu maupun unit grup gitu. Memang apakah kualitas pemain-pemain sekarang yang ada di timnas kita ini. Apakah masih sulit juga bersaing. Padahal mereka juga merumput di Eropa juga kan. Apakah juga itu masih sulit bersaing dengan pemain-pemain yang sekarang ada di Asia ini. Saya rasa kalau pemain sekarang yang di timnas kita sekarang. Pemainan terusasi. Saya juga belum tahu itu pemain-pemain itu. Dia bermain di liga atau tidak. Udah pasti di liga. Udah pasti di liga. Tapi dia di liga utamanya atau tidak. Bisa jadi mungkin di liga 2-nya atau di liga 3-nya kan gitu. Dan disitu juga dia dalam tim mereka. Dia dikasih kesempatan menit bermain itu. Karena pemain ini kan kalau punya kualitas kan lebih banyak bermain. Banyak bermain grup bermenit-menit kan gitu. Saya rasa kalau lihat kualitas sekarang ini untuk pemain naturalisasi. Untuk sementara ini ya. Saya lihat masih biasa-biasa aja. Dia belum menunjukkan dia punya kualitas. Benar-benar dia tuh pemain kelas Eropa ya Bangnya. Kelas Eropa. Jadi. Dan di Asia ini juga dia, mereka-mereka ini harus tunjukkan. Bahwasannya dia tuh punya kelas gitu. Kalau kemarin masih, saya lihat tuh terus terang nih. Saya sebagai pemain jujur masih belum ada kualitas gitu. Dan untuk kerjasama secara tim juga. Di timnas ini masih ada salah paham. Masih ada komunikasi. Masih ada sedikit-sedikit salah gitu. Kemarin terakhir di pertandingan lawan Filipin. Saya lihat kemarin untuk kekompakan tim itu masih kurang ya Bangnya. Masih kurang, masih ada. Mereka bermain masih ada individu. Contohnya seperti Marcelino kemarin kan. Saya lihat tuh ini Marcelino main masih individu. Sebenernya dia tuh bisa lawan Filipin kemarin tuh sebenernya dia bisa cetak gol. Kita lari ke egonya dia lagi kan. Jadi di Cepa Bola ini kita memang dibutuhkan kerjasama tim. Karena kita kan sebelah orang. Gak bisa harus kerjasama sendiri gitu. Saling support lah ya? Saling support. Kalau gak ada saling support gak bisa. Jadi yang selama ini Kurt Sintayung dipakai dengan formasi 3-4-3. Memang sekarang nih Cepa Bola Modering dia pakai Bang. Jadi bukan hanya si striker aja harus buat cetak gol. Jadi siapapun pemain harus bisa cetak gol. Maupun itu back maupun sayap. Memang selama ini mungkin dari Rizky Rido cetak gol. Rizky Rido ya. Mungkin netizen selama ini sih liat strikernya kok gak cetak-cetak gol. Kan gitu. Nah ini harus penambahan pemain. Memang boleh penambahan. Memang terus terang. Memang harus ada penambahan untuk memenai striker gitu. Karena apa? Karena kita dalam pas grup ini. Kita memang harus butuh kemenangan. Kalau kita mau lolos gitu. Ada gak striker kita? Indonesia ada gak? Ya kalau dicari ada Bang. Gitu. Indonesia ini kan berapa ratus juta aja. Kalau kita mau cari bisa. Kalau liat game main sanante itu. Aku liat satu rawan satunya lumayan. Tendangannya kencang. Akurasi tendangannya relatif terarah. Cuma aku gak tau kenapa dia gak dipasang. Atau unit tim bersama dia yang cocok siapa? Di sayap dia kanannya. Unit timnya siapa yang cocok sama dia ini? Nah kemarin juga gini Bang. Kemarin saya liat. Kembali lagi itu ke selera pelatih juga kali. Kemarin itu saya liat. Ada perpindahan posisi. Antara Marcelino dengan Rafael. Begitu Rafael keluar. Marcelino masuk ke depan. Itu saya liat jalan. Tapi mereka berbalik lagi. Pindah positionnya mereka balik lagi. Gak berjalan gitu. Nah kemarin bisa jadi. Alternal bisa si Marcelino bisa masuk ke depan. Semangatnya semangat Bung Elan. Faktanya fakta Peri. Kan gitu. Pandangan pandangan abang. Kalau menurut Bang Peri nih sebagai pelawaman hijau juga.